guru ingat ya ini guru yang sekarang masuk P1 P2, P3 dilakukan pemberkasan itu juga hasil tes ada yang nilainya P1, ada yang nilainya P2 ada yang nilainya P3 ini kira-kira ini intinya adalah ini keputusan Menteri Pendantikan Apel Negara nomor 552 tentang penetapan kebutuhan pegawai aparatus di penegara di lingkungan Peminta Kabupaten Garuk sebanyak 505.287 dari usulan 5.309 dengan rincian sebagai berikut formasi guru sebanyak 3.326 formasi tenaga kesehatan sebanyak 1.786 formasi tenaga kesehatan selainnya ada 175 dari usulan 6.7 berkurang sebanyak 20 informasi dengan rincian jabatan yang berkurang sebagai berikut analis kebijakan berkurang 12 analis SDMA berkurang 1 tanata komputer berkurang 1 penyuluh ini ada penyuluh penindustrian berkurang 3 pengawas mutu berkurang 1 pamong budaya terampil berkurang 1 penyuluh penindustrian perdagangan terampil 1 pekerja sosial dan pengawas mutu berkurang nah tentu saya ini berharap nanti ini akan dilanjutkan oleh Pak Sekta tapi saudara-saudara ini para P1 P2 P3 atau P2 P3 dan juga tenaga kesehatan ini perlu kami sampaikan sebagai berikut bahwa untuk formasi guru sebanyak 3.326 ini langsung dilakukan pemberkasan pemberkasan akan segera dilakukan jadwal tata cara dan lain sebagainya menunggu petunjuk teknis yang akan dikeluarkan baik oleh Menfan RB maupun oleh BKN jadi kalau nanti saudara-saudara ini ya ini saudara-saudara namanya tercantum di situ di dalam SK 552 artinya saudara dinyatakan lulus untuk selanjutnya dilakukan pemberkasan sebagai P3K pemberkasan dilaksanakan setelah adanya petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Menfan RB ataupun oleh BKN kapan itu keluarnya kami tidak bisa memastikan karena saudara-saudara sekalian harus ingat saudara-saudara jangan bodoh ya jangan apa-apa nanya-nanya-nanya kewenangan ada di pemerintah pusat saya berharap kalian ini sekarang sudah masuk ke dalam kategori warga Pemda Garut ya karena sudah dinyatakan lulus untuk menjadi P3K jangan ini bagaimana Pak kapan Pak kapan Pak kapan ini saya selalu kesel karena kewenangan itu ada di pemerintah pusat begitu itu sudah ada juknisnya kita akan lakukan sosialisasi kembali saudara segera melakukan pemberkasan sampai hari ini juknisnya itu belum keluar baik dari Menpan RB maupun dari BKN yang ada itu adalah menyakut mengenai masalah penetapan kebutuhan pegawai aparatus sipil negara dan P3K di Peminta Kabupaten Garut seperti ini jadi ada formasi guru sebanyak 3.326 kalau di antara saudara-saudara sekalian ada teman saudara ada siapa kok saya tidak termasuk di dalam P1 P2 atau P3 nah kita nanti juga akan melakukan kebijakan setelah mendapatkan setelah mendapatkan petunjuk teknis yang dikeluarkan nanti kebijakan baru dari Menpan jadi nanti saya kira ini para guru ini hebat luar biasa jadi ada juga yang wah gelisah begini jangan dulu selalu nyalahin kita kita kan sudah melakukan ini 3.326 kita sudah dinyatakan ikut dalam pemberkasan terhadap formasi tenaga kesehatan sebanyak 1786 itu tidak sekaligus pemberkasan tapi dilakukan tes dilakukan seleksi kenapa dilakukan seleksi saya tidak tahu jangan menyalahkan kepada Pemdegaru itu adalah ketentuan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui SK Menpan RB bagaimana bagaimananya kami sudah mengirimkan surat terhadap ini kita tunggu saja keputusannya apakah yang diseleksi itu sudah di dalam atau yang dari luar juga boleh ikut saya berharap ini yang sudah ada yang sudah ada di dalam di tes nanti dilakukan tes kalau harus dilakukan tes itu yang dari dalam atau dilakukan afirmasi sebagaimana guru langsung dilakukan ini tapi guru P2 P3 itu kan dari tes tidak ada yang otomatis tidak bisa Penpan RB mengatakan tidak ada yang otomatis semua harus menuruti seleksi guru ingat ya ini guru yang sekarang masuk P1 P2 P3 dilakukan pemberkasan itu juga hasil tes ada yang nilainya P1 ada yang nilainya P2 ada yang nilainya P3 tapi untuk tenaga formasi tenaga kesehatan yang sebanyak 1786 dan formasi tenaga teknis lainnya 175 orang itu harus melalui tes sebagaimana guru jadi ini harus dipahami ya jadi guru pun tes kemarin itu P1 P2 P3 nah sekarang pun formasi tenaga kesehatan sebanyak 1786 itu juga harus melalui tes bagaimana tesnya bagaimana tesnya nah itu nanti tunggu penumpan lebih lanjut ya itu tunggu penumpan lebih lanjut nah dari semua ini ini juga mungkin termasuk ada yang terhormat dari anggota DPRD di dalam SK 552 dicantumkan bahwa beban ini adalah beban APBD yang 5287 itu adalah beban APBD untuk menggajihnya tapi kami juga lagi meneliti ya kami juga baru menerima apa namanya Permendagri tentang penumpan penyusun APBD 2023 mungkin kita akan lakukan penelitian ini Pak Sekdas atau APD akan melakukan penelitian tentang Permendagri yang baru saja hari ini turun ya tentang penumpan penyusun APBD 2023 nah tetapi ya untuk yang 5287 itu dibebankan di poin 8 atau poin 9 di SK Menpan itu dibebankan kepada apgaran pendapatan dan belanja daerah sehingga APBD sekarang yang akan kita ajukan itu mengalami depisit sekitar 650 miliar rupiah diakibatkan ada penambahan 5287 P3K nah kemarin saya sudah menghitung-hitung ya jadi gaji P3K itu sekarang sudah menembus 350 miliar per tahun 350 miliar jadi pegawai dengan penjajian kerja ini menembus 350 miliar rupiah ini angka yang cukup besar kalau dari apa namanya dari angka sekarang di luar DAK belanja kita sudah 44% belanja pegawai kita sudah 44% kalau kita dihitungkan dari seluruh belanja dikurangi dengan DAK kalau dengan dikurangi DAK mungkin kita menjauh dari 30% yang sekarang 33% sekarang ini sudah menjauh B dan BKN saya kira saya kira itu terutama untuk P2 P3 P1 P2 P3 para tenaga kesehatan baik yang kesehatan dan non-kesehatan inilah hasil yang disampaikan karena kita menganut kepada PP48 2000 termasuk nanti kalau ada pertanyaan ini bagaimana sekarang tenaga guru non-guru tenaga kesehatan non-kesehatan nah yang sudah dikeluarkan itu adalah ini oleh Menpan RB sesuai dengan petunjuk yang ada dalam PP48 2018 ya PP48 2018 itu menyangkut tentang manajemen P3K jadi yang bisa jadi P3K itu ini inilah yang yang ada yang sudah disetujui sebuah kerjanya coba di cek ya kalau ada ini P3K itu bisa sewaktu-waktu dilakukan pemutusan kalau dia bekerja tidak profesional bekerjanya asal-asalan ya dan lain sebagainya ya oh itu bisa laporkan saja kita tidak usahkan setiap tahun ini P3K itu diperpanjang 3 tahun jadi Corwil sudah harus ke lapangan ya Bapak Ibu Corwil ini kualitas pendidikan kita harus lebih bagus karena guru itu 6 jam dibayar 4 juta sekarang ini setiap hari itu berapa jam seperti itu dibayarkan ini kalau kita ada di upload banyak di website oh bisa Pak yang 5.287 maksudnya bisa Pak ya itu nanti dilihat ya Bapak Ibu Guru selamat ya saya bilang selamat ini kepada 3.356 tinggal pemberkasan ya terus kepada tenaga kesehatan sebanyak 1.700 populer silahkan berjuang di pusat saya senang kalian tetap bergabung dengan kami ya jadi nanti senang kalau 1786 nya sudah hasilnya masuklah ke kita karena sudah berjuang bersama-sama ya jadi jadi kebijakannya di pusat itu mau bagaimana saya sangat senang sekali sangat senang sekali apa namanya kita tapi meskipun soal menyangkut politik anggaran biar nanti kami dengan DPFD yang mau bagaimana karena ini sekali lagi bebannya didebankan kepada APBD nanti tidak ada lagi saya tidak mau dialog-dialog lagi tentang masalah ini kita sudah selesai nah yang akan didialogkan itu sebenarnya adalah yang tenaga kesehatan setelah menunggu cuknis ya saya minta ke Pak Denny dari BKD ini kapan katanya ini turunnya itu BKN BKD Denny Pak Bid yang terlanggar kita catat Pak kalau misalnya ada wah pergi kemana 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 catat saya tidak akan segan-segan tidak akan merekomendasi ketika pemberkasan ingat ya juga Pak Kadistik ya ingat pemberkasan P2 P3 itu harus benar-benar orang yang benar-benar siapa berdedikasi profesional kalau dia berlaku tidak bagus enggak usah nanti ada catatan tolong kalau juga merekomendasikan saya nanti saya tidak akan tanda tangan untuk surat pemberkasan pengantarnya kalau sebelum semuanya meres pengangkatannya kerjasan-kerjasan dengan kita nanti terjadi